sama kekaknya, sama bapaknya, sama ibunya, atau sama siapa mas Ajis Kaos ya dan ini untuk pertama kalinya cara tidak langsung itu bisa merubah kepribadian dia ya dalam artian itu dari segi kemandirian gitu ya baik pemirsa, apa kabar kalian semua jumpa lagi bersama saya Ujang Halu masih di reaksi video vlog dan cover ya semoga kalian semua terkhususnya follow dan keluarga semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya pada kesempatan kali ini Ujang akan mengajak kalian obar bareng karena ada sesuatu yang berbeda dari para yoga hari ini ya apa tuh? oke Ujang pura-pura aja gak tau ya kita akan menuju videonya saja mending kita saksikan saja ya tapi sebelum Ujang live seperti biasa dong buat kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe saja agar kalian selalu mendapatkan abetanya ya ini dia videonya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berangkat di sini itu juga masih gerimis teman-teman nah ini untuk cucu dan temannya para para yoga sudah datang ini berada di depan halaman sekolah ini lagi njajan teman-teman untuk para para yoga-nya ini belum ada datang mungkin oh berarti ke Banyuwangi juga sangat hujan dari malam sampai pagi ya di balik juga sama loh dari malam sampai pagi udah berhenti hujan terus teman-teman nah itu temennya Pak Aral juga kelas 6 juga ini juga baru datang dikarenakan ini suasananya itu suasana dingin habis hujan makanya ini para murid-murid datangnya agak siang teman-teman tapi gak apa-apa yang mending belum jam masuk sekolah karena ini masih jam setengah tujuh untuk para guru yang menyambut murid-murid juga belum ada kelihatan mungkin habis ini baru ada teman-teman karena ini masih jam setengah tujuh atau mungkin di jalan masih hujan makanya guru-guru belum ada yang kandang teman-teman oke ini ya di sekolah para yoga itu ada ini ya ada kebiasaan guru-guru itu diam di gerbang menyambut para murid gitu ya dulu jaman hujan gak ada yang kayak gitu malah kita harus nyamperin gurunya dan salim gitu ya salim suntangan kayak gitu tapi disini gurunya yang berjejer ya menanti murid-murid datang di gerbang gitu ya beda banget ya oh iya teman-teman bagi anda yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya anda tidak ketinggalan update-update terbaru tentang para para yoga terima kasih subscribe nih nah ini guru Bu Ambar sudah datang ini kepala sekolahnya dan guru Pak Selamat itu dan ini ada juga ibu guru lainnya juga baru datang teman-teman ini karena sudah jam setengah tujuh lewat ini para guru banyak yang sudah datang tapi untuk para para yoga ini belum datang mungkin masih perjalanan mau berangkat ke sekolah kita tunggu saja nanti sampai para para yoga datang teman-teman nah ini murid-murid sudah pada ramai yang belum ketemu sama ibu guru yang belum salaman ini murid-murid yang keluar salaman teman-teman karena tadi itu belum bersalaman bersama gurunya karena tidak ketemu pas penyambutan para murid-murid teman-teman hebat nih guru-gurunya ya ini sudah mulai ramai SDN kepundungan ini gimana dia belum datang-datang ya nah ini para murid-murid yang datang sudah ramai sudah pertanangan semua dikarenakan hampir jam 7 ini habis ini ada upacara bendera di sekolahan para loga yoga karena ini hari Senin itu wajib upacara bendera teman-teman ada pakai sepeda juga untuk para para yoga tadi malam itu habis bermain di rumahnya ke Sydney bersama temannya tadi malam dia sudah datang mungkin temannya itu tadi malam nginap di rumah para para yoga mungkin sekarang para nanti berangkatnya bersama teman parel itu yang nginap di rumah parel kita tunggu saja kedatangan parel nanti pas berangkat sekolah nah kita lihat siapa nanti yang ngantar parel teman-teman apakah diantar sama Kak Panus atau Ibu Siti atau Pak Joko kita belum tahu kita tunggu saja detik-detik kedatangan parel pas berangkat sekolah oh iya teman-teman ini barusan dapat info dari Mbak Anggi Mentul Mbak Anggi Warung saat barusan itu ngantar anaknya ke sekolah bilangnya parel bayoga bersama temannya itu jalan kaki teman-teman mungkin parel ini mau olahraga bersama temannya nah ini kita tunggu ini dari agak jauh dari sekolah kita tunggu parel bayoga benar-benar jalan kaki atau tidak tadi mau dibonceng sama Mbak Anggi itu parel bayoga ini karena kan katanya sambil olahraga nah itu beneran teman-teman itu parel bayoga bersama temannya ini jalan kaki teman-teman mungkin ini sambil olahraga biar tambah sehat karena parel dulunya juga kayak gini sering pas berangkat sekolah itu sambil olahraga oke 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 jadi dulu itu katanya ya berarti sebelum viral sebelum terkenal parel bayoga itu dulu berangkat sekolah memang seperti ini ya jalan kaki gitu kan dan setelah sirinya waktu dia mulai sering yang diantar ya sama kakaknya sama bapaknya sama ibunya atau sama siapa Mas Ajis Kaos ya dan ini untuk pertama kalinya parel bayoga minta tidak diantar ya dia memilih jalan kaki sambil olahraga oke jadi pemirsa ya kehidupan di dunia entertain itu yang sedang parel bayoga jalani ini gitu kan itu secara tidak langsung itu bisa merubah kepribadian dia ya dalam artian itu dari segi kemandirian gitu ya ini parel bayoga ini semakin kesini tuh dia ada tumbuh apa ya kayak rasa mandirinya tuh ada gitu kan seperti sekarang ini dia tidak minta diantar dia lebih memilih jalan kaki sambil olahraga gitu kan ya oke makin kesini makin mandiri nih anak ini sebenernya seperti ada sesuatu di pinggir jalan terlihat yuk ikutin terus videonya sampai selesai detik-detik parel bayoga berangkat sekolah jalan kaki is asik banget dulu juga ujang kayak gitu apalagi dulu zaman ujang kan belum belum banyak orang punya kendaraan ya keluarga ujang juga boro-boro ya punya kendaraan punya motor gitu kan dulu jalan kaki lewat sawah lewat apa namanya kebun-kebun kayak gitu ya kayak gini lah punya temen satu ya temen baik itu jalan gitu di jalan ketemu apa-apa tuh berhenti dulu ya nyari-nyari apa gitu kan ngambil-ngambil apa kayak ada kadal tuh kita ambil giriin mainan gitu masukin dulu ke dalam botol nanti pulang sekolah diambil lagi siang kadalnya jadi ngingetin ujang waktu sekolah kayak gini memang dulu jalan kaki eh cakep banget ya pakai baju seragam putih dan merah ya rambutnya di belah pinggir ya tadi pakai wax atau enggak tuh rambutnya mengkilap banget nah ini Parel Prayoga jalan kaki bersama temannya ini Parel Prayoga kalau pakai baju seragam merah putih tuh kelihatan ganteng sekali temen-temen Oh betul-betul ya seperti ujang tadi bilang memang ganteng banget Hai ini gede ini ini si panus bisa kalah ini sama si Parel hahaha Aduh biarkan saya seirinya waktu ini apalagi dia sekarang eh sebagai artis kan ini dia apa namanya eh kedewa pendewasaan dia tuh cepat nanti gitu ya dalam artian tuh pemikirannya emang dia udah dewasa pemikirannya tapi semakin matang lagi nah detik-detik Parel Prayoga berangkat sekolah jalan kaki bersama temannya terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih atas informasinya Galeri Banyuwangi Wow ini sesuatu yang beda ya pemirsa ya yang biasanya tiap hari Parel Prayoga itu diantar sama kakaknya entah sama ibunya atau bapaknya ya Pak ini Pak Joko kali ini dia minta tidak diantarkan dia lebih memilih jalan kaki bersama temannya ya oke memang mending seperti ini gitu ya kali kali ya di saat Parel Prayoga sampai manggung itu bolehlah jadi anterin ke sekolah gitu kan tapi kalau misalkan hari-hari biasa sekali dia harus jalan kaki seperti ini menghirup udara segar mengolahragakan kaki biar dia tuh sehat gitu kan pikirannya pun diapres gitu kan jalan kaki seperti ini asik kalau iri-irikan bersama teman ya soalnya nanti kalau dia udah dewasa udah gede udah apa namanya udah udah memiliki kesibukan ekstra gitu ya yang tidak akan mengalami hal seperti ini lagi gitu kan jalan-jalan kaki seperti ini dan suatu-satu pasti sama Parel Prayoga itu akan sangat dirindukan sekali gitu ya seperti itu oke kalau terima kasih kalian sudah menyaksikan bersama Ujang ini adalah sesuatu yang berbeda pagi ini di hari Senin ini ya tentang Parel Prayoga gitu kan seperti biasa jika ada yang ingin kalian tambahkan mengenai video ini silahkan di komen saja ya jangan lupa like-nya share-nya dan subscribe-nya Ujang ucapkan terima kasih sudah mampir semoga kalian follow 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 dan follow dan keluarganya juga semoga diberi kesehatan selalu ya Ujang halunya pamit dulu sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye